Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk para DJ's Lover Para Reson Lover dimanapun anda berada Alur Cerita TV selalu hadir Memberikan kabar-kabar terbaru Sebuta Rebong dan Sandrina Pagi ini Bang Mimin ingin memberikan Kabar bahagia vitamin Untuk para rakyat amor Dimanapun anda berada Kira-kira seperti apa ya vitamin itu Nah namun sebelum kita kupas Yang baru menemukan channel ini Untuk dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama Di sini Bang Mimin ingin memberikan kabar Di lokasi syuting untuk next episode Ya para sahabat Tampaknya disitu sedang berkumpul Pokoknya ada lah Keseruan nanti ya Ada juga Satpol PP nih Bang Mimin, Salfok Dengan tiga anak di sini ya Siapa saja kah itu Si Nengsan, Sandrebong, dan si Abang Klee Di sini ada posting yang sangat menarik ya para sahabat Entah kenapa cuma fokus ketiga anak itu WKWK si Resan Si Mak Comblang, Abang Klee Bisa aja ya nih para sahabat DCS Lover Katanya si Mak Comblang, Abang Klee Pokoknya makin deket aja nih ya Abang Klee sama Repongnya Semoga saja nantinya bisa berjodoh amin Kemudian takut ngomong Langsung jadi ngecat aja lah jalanin janya Nah ini jajah para sahabat ya Jadi kemungkinan si Sansan ini ada cacetan dengan si Rebong Ternyata seperti itu ya Kemudian yang selanjutnya disini Walaupun yang satu di Samudera India Dan yang satu di Samudera Pasifik Kalau udah ditakdirkan bertemu di Danau Sawangan Ya udah jadilah mereka Pokoknya bahagia Terus di pagi hari ini para sahabat Resan Lover Dan para rakyat Amor tentunya ya Pokoknya jangan sampai lah bersedih-bersedih Kalau kita ingin DCS semakin maju Kita harus nonton terus ya dari jendela SMP Jangan sampai ketinggalan ya para sahabat Kayaknya bukan rasa deh soalnya Rasa duduk posisi belakang Kesha dan arah matanya kepala Santi tuh Ke atas gitu Jadi lagi ngomong sama yang lagi berdiri gitu ya Seperti kemungkinan sama Pak Iwan ya para sahabat Disitu tampaknya ada Pak Iwan soalnya Nah disini ada Nah aduh Resan makin membaik aja nih Senang dan bahagia deh Lihatnya pokoknya senang selalu ya para DJS Lover Kita harus senang hari ini bahagia hari ini Semoga syuting hari ini berjalan baik-baik saja Kemudian kabar inti disini Bang Mimin Salfok ya para sahabat Nah disini ada Ibu Bapak dan Ibu Doci Ini Babang Ganteng Kina Kenapa nih malu-malu saat akan mendekat ke Neng Sansan ya Tampaknya dikasih senyuman oleh Neng Sandrina tuh Wah kemarin ternyata ada Sandrina Tapi dia gak ikut sampai akhir kayaknya ya Atau telat datang gitu ya Kan lain aja ada yang deskripsikan tentang video ini tuh para sahabat ya Tampaknya kemarin di acara ulang tahunnya Dia adalah acara ulang tahun saudaraan si Emil ya para sahabat Suka gue style nyari sebagai sesama-sama Walaupun sederhana gak berlebihan Tapi enak dipandang gak perlu pakai cincin kalung apalah Kayak jambat Pokoknya walaupun sederhana Tetep cool ya para sahabat Berdamek sekali ya Tetep ganteng ya Emang dasarnya Bapak Amur kita ini sangat-sangatlah ganteng ya para sahabat Mau diapaun aja tetep saja ya Nah disini ada balesan dari para fan ya Maybe kemarin Sandi adiknya juga ultah Dia di tempat adiknya dulu Seperti itu ya para sahabat Weh ini acarapan ya Kira-kira Disini ada balesan ya para sahabat Ultahnya Lupi Usantina Dan Claudia Sattlin Ini para sahabat ya Ternyata Ultahnya di Claudia Sattlin ya Nah pokoknya kita harus bahagia selalu Untuk para rakyat amortnya Di pagi hari ini Sudah diberi vitamin oleh Bang Mimin ya para sahabat Pokoknya harus semangat dong Semakin semangat ini Anak-anak DJSnya semuanya saja semangat ya Semuanya bersahabat Saling bersahabat Saling melengkapi Kita sebagai rakyat amort hari juga semangat nonton DJS Jangan lupa 16.30 Waktu Indonesia Berat Tanya di SCTV Satu untuk semua Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan untuk kritik dan saran Silahkan di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!